Sosok Kapolres Boyolali AKBP Muhammad Yoga yang meninggal dunia karena kecelakaan. Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga Buanadip Taylavi meninggal dunia di RS Telogorejo, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 6 Oktober 2024, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. AKBP Muhammad Yoga sempat dirawat selama 5 hari usai mengalami kecelakaan mobil di Tol Batang pada Sabtu, 1 Oktober 2024, lalu. Dalam kecelakaan tersebut, mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi AKBP Muhammad Yoga menabrak truk trailer Hino. Dua polisi berpangkat beribda yang ada di dalam mobil, Fabrilian Din Artono dan Riorisna Saputra tewas di lokasi kejadian. AKBP Muhammad Yoga sebelumnya sempat menjalani perawat intensif di rumah sakit Telogorejo, Semarang, akibat kecelakaan tersebut. Ia akhirnya tutup usia pada Minggu Malam, 6 Oktober 2024. AKBP Muhammad Yoga Buanadip Taylavi menjabat Kapolres Boyolali setelah menggantikan temannya, yakni AKBP Petrus. AKBP Muhammad Yoga merupakan alumni Akpol 2003. Sebelum menjabat sebagai Kapolres Boyolali, AKBP Muhammad Yoga bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, selama 6 tahun. Tidak hanya itu, ia juga pernah menduduki jabatan strategis lainnya di Kepolisian. Yoga pernah bertugas di Polda Maluku, Polda Kepri, Banjarmasin, dan Sumatra Utara. Di Polda Kepri, ia pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim di Polres Tabarelang, Kasat Reskrim di Polres Karimun, Kasat Polair di Polres Karimun. Bahkan, pria kelahiran Solo ini juga pernah bertugas di Polsek lainnya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Boyolali, Widodo, mengaku kaget mendengar kabar meninggalnya AKBP Muhammad Yoga. Baik secara pribadi maupun lembaga Bawaslu, almarhum AKBP Muhammad Yoga adalah pribadi yang sangat baik, bekerja sangat profesional, rendah hati dan sopan, itu turnya. Meski baru menjabat sebagai Kapolres Boyolali pada 17 Juli 2024 lalu, Widodo sudah akrab dengan AKBP Muhammad Yoga. Ketika kami undang, beliau menyempatkan hadir secara pribadi, dan merupakan penghargaan bagi kami, sehingga kami merasa sangat kehilangan. Jelanjutnya, saat berkenalan dengan AKBP Muhammad Yoga, dirinya enggan dipanggil Ketua Bawaslu. Saya enggak mau manggil Pak Ketua, saya mau manggilnya Maswit saja biar tambah akrab dan bersahabat di ujarnya. Menurutnya, AKBP Muhammad Yoga merupakan pribadi yang taat beribadah dan halus pembawaannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.